Sebenarnya ini adalah hal goib, namun jika di logika ya masih bisa dimasuk akal gitu. Nah itu yang akan saya bahas, bagaimana tuah kewibawaan dalam mustika khota macan putih itu bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin ya Rabbul Alam. Kembali lagi dengan saya, Abah Romduni. Yang mana pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu manfaat dari tuah khota macan putih. Yaitu tuah kewibawaan. Nah yang mana kemarin itu ada salah satu klien saya yang masih bingung. Kenapa dirinya setelah memahar mustika khota macan putih ini kok, tiba-tiba itu berbeda. Orang-orang yang dulunya itu suka bercanda dan mengecek, sekarang ini berbeda. Jadi lebih, lebih halus, lebih menghormati, sopan, dan bahkan lebih, apa ya, lebih welas gitu ya. Ya, walaupun memang sudah saya jelaskan gitu semua, memang terjadi secara koib. Namun klien saya ini ingin mencoba menelaahnya. Ya kok bisa begitu, bagaimana gitu. Dirinya ini seperti antara percaya tidak percaya. Jadi ya, coba saya jelaskan, dari apa yang saya jelaskan kepada klien saya kemarin itu juga akan saya bahas di video kali ini. Nah, tuah kewibawaan sejatinya itu akan membuat dirinya dari pemilik hodam macan putih ini, itu lebih disegani dan dihormati. Ya, prosesnya ini terjadi dengan pemacaran aura yang ada di sekeliling pemilik hodam ini. Nah, aura ini itu akan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, yang mana akan membuat orang-orang itu secara bawah sadar akan tunduk dan hormat. Nah, hal itu juga bisa dirasakan dari penglihatan orang-orang tersebut. Di mana dia ini melihat seseorang dan secara bawah sadar dia itu menyadari bahwa dirinya itu harus dihormati. Nah, ini sama halnya melalui pendengaran. Ketika mendengarkan suara ucapan, tutur kata, ini akan menjadikan dirinya itu tunduk dan hormat. Nah, itu semua ya awal mulanya dipengaruhi dari aura yang terpancar tadi. Nah, yang mana dari aura yang dirasakan. Nah, ini membuat penglihatan dan pendengaran orang-orang di sekitar ini menyetujui. Bahwa orang tersebut itu harus dihormati. Nah, itu semua tentu saja akan lebih menguat. Jika orang pemilik kodem, macan putih ini juga harus melakukan perbaikan. Dalam mulai penampilan, mulai beri lakunya, dan tutur katanya. Nah, itulah mengapa dalam buku panduan ya. Selalu saya berikan tentang usaha lahir pada setiap hajat atau tuah sarana spiritual dari saya. Nah, hal itu bertujuan agar manfaat atau tuah kewibawaan ini lebih maksimal. Dan prosesnya itu cepat dan serta bisa bertahan-bertahan lama. Nah, logikanya ya, jika Anda itu punya motor, namun dalam buku panduan itu tidak dijelaskan cara perawatan dan cara penggunaannya yang benar, tentu saja nanti tidak akan bagus dalam penggunaan motor tersebut. Ya, walaupun memang Anda itu akan tetap bisa menggunakan motor tersebut. Namun jika tidak tahu tentang perawatan, tentang penggunaan yang benar, suatu saat nanti pasti akan ada masalah. Nah, jadi bisa di-file ini ya. Nah, saya rasa cukup untuk penjelasan kali ini. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk Anda semuanya. Lalu jangan lupa Anda untuk subscribe channel ini. Karena masih banyak sekali untuk video yang menarik yang saya ingin Anda lewatkan. Saya Baram Dhani, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rupiah, 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 rupiah. Allah ya rahman ya rahim, Allah ya karim. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.